Nah kemudian terkait dengan isunya ya, hoax itu yang disasar apa, tentu yang paling dominan di 2023 itu adalah saling serang ya, antara kandidat ataupun juga pendukungnya, jadi mereka menjadi korban serangan. Untuk kandidat, itu yang paling banyak disebut dalam hoax itu ya, jadi hoax itu kalau orang disebut dalam hoax itu belum tentu negatif, banyak juga yang kadang positif, misalnya nih, kemarin baru dapat isu katanya Obama gitu ya, mendukung Anies Baswedan, seperti suara kan, itu kemarin, tadi baru tadi itu baru kita cek dengan menggunakan Eleven Labs itu, apa namanya, 90% itu di jenis menggunakan AI. Nah itu adalah hoax yang, apa namanya, nadanya positif gitu ya, karena faktanya tidak demikian. Nah Anies Baswedan itu, positif itu 206, negatifnya 119, itu yang nomor 1, kemudian dikuti Ganjar Pranowo, itu positifnya 63, negatifnya 73, kemudian Gibran Raka Bumin Raka, itu positifnya 12, negatifnya 74, Makhfud MD, positifnya 44, negatifnya 5, Muhammad Iskandar, positifnya 17, negatifnya 5, Prabowo Subianto 28, negatifnya 66. Sampai jumpa di video selanjutnya.